Razer emang jadi brand gaming yang biasa ngerilis produk-produk gaming, mulai dari mouse, keyboard, sampai headset atau headphone, semua ada embel-embel gamingnya, tapi Razer Opus yang gue bahas kali ini bukan khusus gaming, melainkan lifestyle headphone atau buat keseharian aja. Meskipun udah rilis sejak 2020, tapi fitur anti-brisik andalan headphone ini gak ketinggalan zaman. Sebelum lanjut, kita puter dulu bumpernya. Box dibuat dan dikemas dengan sangat baik, juga terlihat premium. Di depan ada logo Razer yang hologram, produk headphone, dan beberapa sertifikasi seperti THX. Kalau di belakang lebih cenderung ngejelasin fitur-fitur headphone. Karena bahan boxnya solid banget, gak perlu khawatir gampang penyok. Penutup boxnya pun pake magnet jadi gampang banget dibuka. Pas dibuka, ada ucapan dari sang CEO Razer, Min Liang Tan, dan cover transparan. Isi paket penjualannya itu, headphone Razer Opus, premium carry case, type C to type A, charging kabel sepanjang 0,5 meter, 3.5mm audio kabel sepanjang 1,5 meter, airplane headphone adapter, sticker Razer, dan buku manual. Yang baru gue temuin di sebuah produk headphone, ada airplane headphone adapter di paket penjualan Opus ini. Dan sejauh yang gue tau, fungsi adapternya ini buat nyambungin headphone ke layanan hiburan yang ada di dalam pesawat. Apalah arti fitur menarik tanpa visual yang ciamik. Sebagai headphone over ear close back, Opus ini minimalis banget. Buat quality-nya gak usah diraguin lagi deh buat headphone yang harganya hampir di 3 jutaan. Meskipun emang dari plastik, tapi solid dan warna hitam doff body-nya ini agak mudah tercap minyak. Saking minimalisnya, di hosting cuma ada logo THX doang. Gak perlu khawatir juga buat dibawa berpergian karena bobotnya ringan banget di 270 gram. Tapi Opus masih kalah ringan dari Barakuda X yang 250 gram. Gue pake berjam-jam sih tetep nyaman karena padding di ear cup-nya ini gak tebel-tebel banget, tapi gak tipis-tipis banget dan juga empuk. Material cover padding-nya dari kulis sintesis dan gak gampang bikin telinga cepet panas. Buat yang kepalanya bulat, lonjong, kecil maupun agak besar, cocok pake headphone ini berkat adjuster dan peragangan headband yang ekstrim. Adjusternya ada 9 tingkatan biar lebih presisi nyesuaiin ukuran kepala. Kalo gue sendiri gak narik adjusternya lagi karena ukuran standarnya udah pas. Selain ringan bobotnya, dibawa berpergian gak bikin makan tepat karena Opus ini mengusung desain fleksibel dan portable. Kita bisa rotate 90 derajat ke belakang ataupun dilipet dan dimasukin ke carry case di Opus. Dan karena rotate-nya ke belakang, pas digantuin di leher pun tulang kita gak kerasa sakit karena ada busa ear cup-nya yang empuk. Ada logo Razer warna silver yang glossy nyempil di lengan headband. Tapi yang agak kurang srek, entah kenapa Razer naruh informasi produk di bagian dalam headband, jadi terkesan rame aja gitu. Tombol-tombol dan port ditaruh ke kanan semua. Total ada 4 buah tombol dan 2 buah port disini. Dari atas ke bawah ada tombol volume up, multifunction, volume down, status indikator, power button, port 3,5mm, dan port type C. Untuk charging, status indikator bakal kelap klip warna hijau yang artinya lagi ngisi. Dan berhenti kelap klip yang artinya udah penuh. Battery Opus sendiri tahan sampai 32 jam kalau fitur ANC aktif, dan 40 jam ketika ANC tidak aktif. Di status indikator bakal muncul warna hijau yang artinya baterainya masih penuh atau banyak. Warna merah artinya low, dan kelap klip warna merah artinya low banget dan harus segera di charging. Nah sebagai headphone wireless, Opus memakai teknologi bluetooth 5.0. Pencet tombol power sampai indikator warna biru, dan bakal muncul Razer Opus yang artinya siap disambungin. Jangkauan wireless bluetoothnya di luar dugaan gue, karena bisa lebih dari 10 meter dengan satu shielding atau dining penghalang. Opus ini gue udah coba sambungin ke laptop di lantai 2 sambil muter lagu, terus gue turun ke lantai 1 pun tetep ada suaranya tanpa patah-patah. Ini gokil sih, karena biasanya headphone wireless itu seenggaknya yang udah gue pernah coba, dan pake teknologi bluetooth, sampai tangga aja udah putus-putus. Buat ngeaktifin fitur active noise cancellation atau ANC, dan ambient awareness, tekan tombol power sekali buat ANC, tekan 2 kali buat masuk ke ambient awareness, dan tekan 3 kali buat masuk ke mode normal. Nah, pas ANC aktif, suara apapun di sekitar, entah itu kipas angin, atau suara berfrekuensi tinggi kayak serangga di kebun belakang rumah gue itu, gak kedengeran sama sekali. Tapi yang gue kurang suka, fitur ANC-nya ini lumayan nimbuli noise, jadi bikin gendang telinga agak dengung dan gak nyaman banget. Nah, bedanya sama fitur ambient awareness, kayak namanya, fitur ini berfungsi biar kita masih bisa denger suara sekitar kita, kayak suara temen kita pas ngomong, dan bahkan suara kipas angin jadi bisa sedikit terdengar. Jadi sembari nyetel lagu, kita bisa tergobrol sama orang tanpa perlu matiin headphone, dan fitur menarik lainnya yalah, ada auto pause ketika headphone kita lepas dari telinga. Fitur ini berguna banget buat hemat baterai, dan gak perlu repot-repot lagi, matiin headphone semisal ada distraksi sementara, dan lanjut dengerin musik. Ada mode gaming disini yang bisa aktif, dengan cara menekat tombol multifungsi selama 5 detik, nanti indikator bakal blink warna biru, yang artinya mode gaming udah aktif. Mode ini bikin input lag headphone makin minim, tapi yang namanya teknologi bluetooth, pasti ada aja input lagnya. Jadi gue saranin banget kalo mau dipake buat gaming, mending pake kabel wirednya yang udah ada dipake penjualan. Kita juga tetep bisa ngeaktifin fitur ANC dan ambient awareness pas pake kabel. Terakhir menyol audio, karakteristik Razer Opus itu audionya cenderung ke warm, gak mendem, jernih, dan soundstage-nya gak kabur. Hara instrumental pas deger musik itu jelas posisinya, dan suara vokap nyanyinya pun gak kalah sama bahasa yang dominan. Cuma meskipun udah ada sertifikasi TX, menurut gue audio Razer Opus gak begitu wow banget. Meskipun balik lagi buat dengerin musik genre pop, sih masih oke aja gitu, tapi agak menarik banget. Tapi untungnya sih kita bisa nyusuin equalizer Opus lewat aplikasi Razer Audio di HP, jadi bisa banget tuh kita nyusuin profil audio sesuai selera masing-masing. Kesimpulan dari gue, buat yang lagi nyari headphone dengan fitur ANC mantep banget dan lebih murah dari Sony WH-1000 MX4, headphone ini emang cocok banget. Buat dengerin musik pop juga oke, apalagi ketahanan baterainya lumayan lama, sampe 40 jam kalo tanpa ANC. Buat gaming juga ada fitur mode gamingnya, dan teknologi wireless bluetoothnya oke banget karena jangkauannya bisa sampe 10 meter. Desainnya minimalis jadi gak keliatan nora pas dipake di luar, malah terkesan elegan dan calm aja gitu. Razer Opus bakal cocok buat penggunaan indoor, bahkan outdoor sekalipun, berkat fitur ambient awarenessnya semisal ada yang ngajak ngobrol, tapi kita pengen dengerin musik yang lagi di style. Mungkin kekurangan headphone ini, kualitas audionya gak begitu menarik, setengahnya di telinga gue, meskipun kita bisa mengatur equalizer sesuai preferensi masing-masing. Razer Opus bisa dibeli dengan harga 3 juta kembali seribu, link pembeliannya ada di bawah. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata, tetep jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax